Hai hai, jumpa lagi dengan saya Uninova di acara kesayangan kita Made in Indonesia. Episode sebelumnya, kita telah membahas pengadaan pipa Pertamina pada salah satu proyeknya yang ternyata memiliki multiplier effect cukup besar pada perekonomian. Ketika ditertipkan, langsung terlihat mampu menggerakkan industri pipa nasional secara signifikan. Memang perlu tangan-tangan pemerintah dalam menetipkan sebuah ekosistem, karena ketika kita bicara bisnis, maka kita harus menyiapkan ekosistem yang baik agar bisnis berjalan secara berkelanjutan. Kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat juga, yaitu terkait pelemahan indeks manufaktur atau PMI kita dari level 54,2 pada Maret 2024 ke posisi 49,3 di bulan Juli 2024. Apa arti indeks ini? Ketika indeks PMI di atas 50, itu berarti negara tersebut mengalami ekspansi. Ada penambahan industri dari sebelumnya. Sementara jika indeks PMI di bawah 50, itu berarti terjadi penurunan industri. Ada fasilitas yang tidak berproduksi bahkan pekerjanya di PHK. Dari data PMI bulan Juli tersebut, bisa kita simpulkan, industri dalam negeri menyusut. Berarti benar dong, banyak PHK di Indonesia akhir-akhir ini? Betul. PMI kita di bulan Juli sudah menjawab pertanyaan itu. Lalu timbul pertanyaan berikutnya. Program TKDN nggak berjalan dong? Buktinya PMI kita tetap bisa anjlok. Gitu kan? Yuk kita bahas. Jadi begini, program TKDN hanya bisa mewajibkan untuk pembelanjaan dalam negeri yang dilakukan oleh BUMN, kementerian, dan lembaga negara, di mana mereka adalah perusahaan milik negara dan atau mendapatkan anggaran dari APBN, which is it adalah pajak kita semua. Sementara, untuk belanja perusahaan swasta dan individu, pemerintah tidak punya kewenangan untuk mewajibkan, mungkin di negara lain dengan sistem tertentu, pemaksaan itu bisa dilakukan. Tapi Indonesia tidak bisa. Paling hanya himbawan, insentif bagi yang memilih barang produksi dalam negeri, dan pembatasan-pembatasan. Nah, bicara pembatasan, kalau teman-teman mengikuti isu pelonggaran aturan impor beberapa barang, yang dalam istilah ekonomi disebut relaksasi impor, ini bisa jadi salah satu biang kerok anjloknya PMI kita. Barang-barang yang tadinya sulit diimpor, sekarang diberi kemudahan. Di antaranya tekstil, elektronika, baja, alas kaki, kosmetika, dan beberapa barang lainnya. Relaksasi ini dirinci dalam peraturan Menteri Perdagangan, dan Permendak Nomor 8 Tahun 2024, tepatnya sejak bulan Mei 2024 kemarin. Aturan ini khusus untuk barang industri yang diperdagangkan ya, bukan barang bawaan pribadi. Jadi, barang-barang ini masuk secara legal dan membayar pajak. Sebenarnya para ahli sudah memperkirakan, pelonggaran impor akan menghantam industri di dalam negeri. PHK tidak akan terelakkan. Karena permintaan dunia menurun akibat aneka krisis. Tanpa adanya relaksasi impor saja, kita sudah berjuang keras untuk mempertahankan produksi. Entah kenapa dihajar lagi dengan barang impor yang barang-barangnya berasal dari industri padat karya yang banyak karyawannya. Dan boom! Indeks manufaktur turun terus sejak Mei itu hingga sampai titik 49,3 di bulan Juli. Lalu PHK terjadi di mana-mana. Mungkin pemerintah kalau ingin meraksasi impor, perlu menambahkan batasan-batasan, sehingga barang impor tidak menghajar langsung barang produksi dalam negeri. Barang produksi lokal ini masih berusaha mencapai harga ekonomisnya, belum siap bersaing dengan harga barang impor. Masih perlu dilindungi melalui aturan-aturan yang pro-industri dalam negeri. Ketika perlindungan dilepaskan di saat yang tidak tepat, semua berguguran. Pembatasan yang mungkin bisa ditambahkan misalnya, barang impor boleh masuk Indonesia, tapi melalui pelabuhan di wilayah timur. Sehingga kos untuk mencapai market terbesar Indonesia itu, Pulau, Jawa, dan Sumatera cukup tinggi. Selain itu, pembatasan ini juga bisa menghidupkan ekonomi wilayah timur Indonesia. Bisnis transportasi kapal dalam negeri juga akan hidup, yang selama ini muatannya kosong, pasca membawa barang-barang ke wilayah timur Indonesia. Jadi, ada muatan barang impor yang masuk lewat pelabuhan di Indonesia bagian timur, dibawa ke Jawa dan Sumatera. Dan barang impor tersebut sampai di Pulau Jawa dengan harga yang tidak menghantam harga barang produksi dalam negeri, dikarenakan ada tambahan kos transportasi. Inilah tol laut yang dulu pernah kita bangga-banggakan. Sayang tidak jalan. Mudah-mudahan dengan terpilihnya presiden baru, yang dekat dengan Orde Baru, bisnis model transportasi laut kita bisa benar-benar pro anak bangsa. Memang situasi perekonomian dunia 10 tahun terakhir terus memburuk. Dulu, pada pemerintah sebelumnya, kita kebantu oleh pertumbuhan ekonomi China yang meroket double digit. Tapi setelah dihantam perang dagang oleh Amerika sejak 2018, lalu pandemi COVID merebak, muncullah krisis properti di China. Akhirnya, perekonomian China ikut terseok-seok. Tapi ada negara yang diuntungkan oleh kondisi ini. Salah satunya yaitu Meksiko. Meksiko saat ini berhasil masuk 10 besar negara industri dunia, menggeser Inggris, Perancis, dan Indonesia. Padahal kondisi awal Meksiko sama seperti Indonesia. Negara berkembang, penduduknya banyak, dan ditimpa multi krisis pada tahun 90-an. Namun Meksiko perlahan bangkit seperti Indonesia, bedanya mereka konsisten. Konsisten menjaga sumber daya manusia dengan memprioritaskan pendidikan. Konsisten menjaga ekosistem bisnis dengan penegakan aturan, serta menjaga daya beli masyarakat, terutama menahan inflasi bahan pokok. Bias perekonomian seperti yang kita lihat di Indonesia, di mana data belanja online dan lifestyle dianggap sebagai patokan, bahwa masyarakat di bawah baik-baik saja. Tapi permintaan kenaikan upah tidak bisa dibendung, yang menunjukkan ada yang salah dengan potret ekonomi masyarakat Indonesia yang dibidik oleh pemerintah. Mungkin terlalu banyak bergaul dengan influencer? Akhirnya satu persatu manufaktur padat karya yang mempekerjakan banyak orang bertumbangan. Ongkos produksi mereka meroket seiring permintaan kenaikan upah masyarakat dan ekosistem bisnis yang tidak terjaga. Ditambah lagi dengan pukulan relaksasi impor. Sempurna! Jadi siapa yang salah dalam kondisi ini? Tentu yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah. Seperti program TKDN mendorong penjualan pipa produksi dalam negeri, pemerintah tentunya bisa membuat kebijakan agar manufaktur padat karya Indonesia kembali bersaing di pasar internasional. Komentar-komentar, tenang, hilang satu akan tumbuh seribu lapangan kerja lainnya. Malah memberi kesan pemerintah tidak peduli. Karena pemerintah tahu manufaktur padat karya Indonesia sedang tidak bisa bersaing. Lalu manufaktur apa yang bisa membuka lapangan kerja lebih banyak daripada itu? Saya jadi teringat sebuah quote. If it's important for you, you will make changes. If not, you'll find an excuse. Mungkin pemerintah butuh bantuan netizen Indonesia untuk mengendalikan barang impor? Let us know. Sampai jumpa di episode berikutnya yang akan semakin seru. Ayo, jadi produsen di negeri sendiri. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!